Ini saya mau ke Pak Asad ya Tentang bagaimana ini Rasulullah kan pernah menyampaikan pesan ya Bahwa Allah akan mengangkat derajat Beberapa kaum dengan Al-Quran Dan merendahkan beberapa kaum dengan Al-Quran pula Nah ini Fenomena seperti ini artinya Tadi kita sudah bicara tentang Tadarus Tadarus ya Tadarus Al-Quran Nah Allah akan mengangkat derajat Beberapa kaum dengan Al-Quran Tetapi juga akan merendahkan dengan Al-Quran pula ini Pak Asad ya Ini bagaimana Pak Asad memahami tentang pesan Rasulullah ini Ini menarik Ini kan sepertinya Rasulullah mancing kita dengan sebuah konsep dialektik Jadi dengan kalau ditanya Kepengen mau dimuliakan atau direndahkan Tentu saya sendiri ya Dimuliakan Sehingga kalau semua mancing begitu kan Oh ada orang-orang yang dimuliakan dengan Al-Quran Dan ada orang-orang yang direndahkan Pasti orang akan milih Saya ingin milih akan menjadi orang yang dimuliakan dengan Al-Quran Nah kalau sudah milih begitu baru kemudian orang bertanya Lalu bagaimana caranya supaya saya bisa dimuliakan hidup saya mulia dengan Al-Quran Nah gitu Maka ini kembali kepada konsep dialektik tadi Kalau yang dimuliakan itu tentu saja adalah hidup yang bisa menjadikan Al-Quran sebagaimana diturunkannya yaitu Huda sebagai petunjuk dan sebagai pembeda antara yang hak dan yang batin Jadi orang yang bisa dimuliakan dengan Al-Quran ya tentu saja sebagaimana apa fungsi Al-Quran itu diturunkan Sebagai petunjuk Nah bisa nggak kita menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk Ini nggak bisa ya kalau nggak direndahkan ya minimal nggak bisa dimuliakan gitu saja Jadi kalau nggak mulia ya Iya Jadi itu kan kasar dialektik Rasulullah itu kan begitu Menarik ini kan bahwa Kau harus bisa berhadapan berakhlak dengan cara yang baik ya dengan Al-Quran Sebenarnya kan Rasulullah yang mendekati pesan begitu Jangan nanti Quran dijadikan mahar gitu Aku nikahkan anakku dengan mas kawin seperangkat Al-Quran dan seperangkat alat sholat Nah sementara kemudian setelah menikah cuma disimpan saja Bagaimana dia mendapat kemuliaan dari Al-Quran Dia nggak akan mendapat kemuliaan dari Al-Quran Kalau dia memang tidak bisa mendapatkan petunjuk Dan menjadikan Al-Quran sebagai pembeda Jadi kata kuncinya disitu Nah bagaimana kita sebenarnya bisa menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk Dan bisa menjadikan Al-Quran sebagai pembeda antara yang dan patir Maka ya kita juga memacu diri Meningkatkan diri kita untuk menjadi orang yang bertakwa Yang selalu berusaha dengan sungguh-sungguh menjalankan perintah-perintah Allah Dan berusaha menjadikan larangan Allah dari apa yang kita tahu dulu Nah sehingga Allah Itu karena kemudian Al-Quran menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa Sehingga orang yang bertakwa itu Kalau kita memacu diri, meningkatkan diri, kualitas diri kita itu Untuk menjadi orang yang mutakin Maka dengan sendiri Allah memudahkan kita Untuk memahami petunjuk-petunjuk di dalam Al-Quran Sehingga kemudian Entah nanti misalnya kemudian kita Suatu ketika jalan-jalan ketemu dengan seorang ustadz Memberitahu makna Al-Quran itu Atau kemudian tiba-tiba kemudian membaca satu buku Dan mungkin kita, oh ternyata maknanya seperti ini Atau kemudian suatu ketika justru mungkin dari anak kita Anu datang anak kita yang barangkali masih SD Datang ayah-ayah Tadi saya di sekolah diberitahu sama ustadz saya begini Artinya begini ayah Nah kita diberitahu tentang satu ilmu dari mulut anak kecil Gak boleh kita kemudian ngolak Karena kebenaran apapun dari mulut siapapun itu kebenaran Ya emas Bahkan dari mulut anjil pun Ya itu emas Jadi ini menjadi sesuatu yang Petunjuk buat kita Mendapatkan petunjuk dari siapapun yang Allah datangkan kepada kita Nah caranya gimana? Supaya kita selalu terus bisa Ketika berada dengan Al-Quran mendapatkan kualitas petunjuk Hudalinas tadi Petunjuk bagi manusia tadi Dan menjadi pembedaan terayakan yang dapat Ya kemampuan kita untuk terus bersuah dengan sungguh-sungguh menjalankan perintah-perintah Allah Dan menjauhi larangan Allah Sebagai manusia yang bertakwa itu Yang justru membuat kita akan memudahkan Allah akan mengantarkan orang-orang yang akan memberi petunjuk kepada kita Ya maknanya kau yang ini Dan seterusnya Meskipun juga kemudian kita akan banyak baca kitab Kita akan ketemu dengan ustaz-ustaz yang akan menjelaskan Dan sebagainya Jadi menarik bahwa Karena Allah Ya di dalam surat al-fusilat itu Allah Apa Menunjukkan ayat-ayatku Tanda-tanda kekuasaanku Tanda kekuasaanku Tanda kekuasaanku Allah Allah menjelaskan bahwa Allah akan menunjukkan tanda-tanda kekuasaannya Di segenap ufuk Seluruh pendurung Dan di dalam Diri Mereka sendiri Dalam diri kita sendiri Jadi seluruh ufuk itu Nanti kita akan ketemu dengan ayat-ayat Allah Dan di dalam diri kita sendiri Dan Itulah yang kemudian menunjukkan bahwa Sesungguh manfaat dengan itu semua Maka Al-Quran akan menjadi Akan terbukti benar Jadi Tanda-tanda kekuasaan itu akan membuktikan bahwa Al-Quran itu benar Jadi Itu yang kemudian Justru visifelah kemudian Nah bagaimana kita bisa Berinteraksi dengan segenap ufuk Dan di dalam diri kita sendiri Sehingga kemudian kita Semakin Memperjelas kebenaran Al-Quran itu Ya kita meningkatkan diri kita menjadi Manusia yang terpakwa Terima kasih telah menonton!